Kan harus selatih hati, tapi ini juga mungkin karena masih jauh dari... Waduh Pelan-pelan aja ya? Masih tidak Putus ya itu jembatan Halo kemarin Readers Halo Tahun ini kita balik lagi untuk memantau jalur mudik Khususnya jalur darat ya? Khususnya Karena menggunakan mobil pribadi itu masih jadi alternatif Pilihan bagi mereka yang ingin pelangkap menghalaman Betul Kalau tahun lalu kita sampai Semarang Semarang Tahun ini kita sampai Surabaya Lebih jauh Bang ya? Lebih jauh Tapi poinnya adalah kita akan mengecek poin-poin yang memang mungkin cukup kritis untuk digunakan untuk pengguna mobil pribadi ya Dan beberapa jalur-jalur yang mungkin baru atau mungkin ada beberapa yang masih dibuka secara fungsional Bang Terima kasih 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 Kondisi jalan Kondisi jalan dari arah Pemalang Batang benar-benar gelap dan karena masih proses pengecoran kami memutuskan untuk keluar di Pekalongan dan menuju Kota Kendal untuk bermalam Keesokan harinya tim berangkat menuju Geringsing untuk melihat progres pembangunan jembatan Kalikuto yang jadi titik kritis tol fungsional ruas Batang Semarang Jembatan ini ditargetkan bisa dilalui pada H-2 Lebaran Saat jembatan belum bisa dilalui kendaraan nanti akan dialihkan keluar dan setelah sekitar 1,2 km akan masuk kembali ke jalur tol fungsional Ruas Batang Semarang ini nantinya akan terkoneksi ke ruas tol ABC melalui Simpang Susun Kerapyak yang akan mengarahkan kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Salatiga Sekarang kita lagi mengendal nih hari kedua kemarin kita gak bisa lanjutin karena hari udah gelap akhirnya kita keluar dimana? di Pemalang terus kita nyelusurin jalur utara tapi menarik juga sih kalau misalnya gitu ya katakanlah di nanti ketika mudik lebaran itu di jalur itu fungsional itu macet total kita bisa exit misalnya ada beberapa pintu di Tegal ada Pemalang tadi ya kemarin ya untuk lewat ke jalur utara yang jalur biasa ya betul dan sekarang kita mau ke Semarang dulu ya Semarang terus ke Solo dan ke Tocono ya untuk coba tes fungsional juga terus juga ada beberapa ruas tol baru ternyata yang udah bisa dilewatin dan kita harus bayar nanti kita gunakan kita cobain oke sekarang kita berangkat ke Surabaya ya tujuannya bye 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 selamat menikmati nah dari salah tiga pembudik yang menuju ke Surabaya bisa langsung menggunakan tol fungsional untuk ke arah ngawi Selepas ngawi pembudik dengan tujuan Surabaya bisa menggunakan tol ngawi wilangan yang sudah beroperasi setelah itu pembudik bisa mengakses jalur fungsional untuk mengarah ke kerto sono untuk kemudian keluar ke gerbang tol waru gunung berdasarkan catatan perjalanan kumparan pengkos tol dari Jakarta ke Surabaya mencapai 353.500 rupiah ini belum termasuk bensin yang kami habiskan sebanyak sekitar 150 liter akhirnya sampai juga kita di Surabaya jam 5 kurang kita mau cekin dulu nih ya selesai sudah pantauan kita menyusuri jalur tol Transjawa dari Jakarta ke Surabaya bang selama 3 hari kita menyusuri tol Jakarta sampai Surabaya kita juga melewati beberapa titik tol fungsional gimana sih untuk pengalaman itu sendiri ini pastinya akan membuat jarak tempu atau waktu tempu dari Jakarta ke Surabaya akan suatin singkat tapi tetap aja dari Jakarta ke Surabaya yang berat macet bang dari Bekasi sampai ya dari Jakarta sampai Bekasi yang berat itu karena ada proyek pengerjaan LRT dan tol yang penting untuk teman-teman yang ingin mudik tahun ini perhatikan lagi sama kendaraannya, kesehatannya dan stamina kita apabila ada supir pengganti itu sangat berkempat direkomendasikan sama kita dan apabila tidak ada coba manfaatin rest area untuk beristirahat sejenak jangan dipaksain ya maksimal 4 jam lah maksimal 4 jam setelah istirahat pasti refresh lagi untuk menyetirnya dan apabila ada kesalahan dari ucapan kita kita berdua mohon maaf ya dan selamat lebaran mohon maaf lahir batin sampai ketemu di Liputan Mudik Lebaran di tahun depan jangan lupa like, komen, dan subscribe kanal Kumparan di Youtube ya dadah selamat menikmati